Ini sudut pandang gak? Sudut pandang agama apa nih? Agama Islam Agama Islam, Bang Joko jawab itu Nah, jadi Karena ada yang bilang gue anti-Islam Sebelum ini Gara-gara dalam film Pengabdisehatan yang pertama dan kedua Ustadznya meninggal kan Ustadznya meninggal Dengan membuat karakter Ustadz meninggal, dibilang anti-Islam Which is salah ya Dari mana dasarnya gitu Bang Joko Anwar Bang Pas Ada Ini ada kayak apa ya Bukan problem sih, kayak Keresahan netizen Indonesia Jadi waktu Itu ada soal Pak Sutri Gaje Itu pemeran utamanya kan Reza Rahadian Yang dimana tidak sesuai dengan webtoonnya Atau yang dibayangkan sama Penggemarnya Pak Sutri Gaje Karena kok ininya brewokan Wabah segala macem gitu Gak lama setelah itu Ada teasernya Siksa Kubur Dan kebetulan Reza Rahadian juga Nah, banyak komen-komen yang kayak gini nih Ini Indonesia ini kekurangan aktor bagus ya Sampai harus Reza lagi gini-gini Bahkan yang paling lucu Bang Joko Agak lain kan kita tahu 7 juta penonton Tanpa Pemeran utama aktor besar lah Yang sudah kita lihat ada dimana-mana Walaupun J.G.L. Boris mah ada dimana-mana Dalam tanda kutip Sosial media Dan jadi host ya Nah ini nih Agak lain nih Refreshing Tidak menggunakan aktor Utamanya tuh aktor yang udah Well known lah gitu Nah lu menanggapi soal Apa ya Tidak ada aktor lagi Selain Reza Rahadian Gimana Bang Joko? Sebenarnya Kalau ngomong secara umum Aktor di Indonesia Dunia keaktoran di Indonesia itu Sebenarnya ada banyak nama Yang selalu muncul di film-film Indonesia Oke Karena apa? Karena memang SDM kita terbatas ya Yang bagus apalagi gitu Bukan cuma aktor Termasuk juga kru SDMnya sangat terbatas Makanya Kalau ditanya Apa PR dari industri film Indonesia Adalah sumber daya manusianya gitu Bagaimana kita bisa mencetak SDM baru Di belakang dan depan kamera Beberapa nama Sering dianggap Terlalu sering muncul Karena mereka memang stand out Jadi setiap kali mereka Berada dalam film-film yang mereka bintangi Itu Acting mereka bagus Dan menonjol Sehingga Membekas di benak penonton Jadi ketika ada nama Muncul dalam satu film Terus muncul di film lagi Orang punya bias bahwa ini Terlalu sering muncul ya Padahal Mungkin lebih banyak Orang lain gitu Kalau Dalam hal Keaktoran Mungkin Reza Rahadian Udah gak bisa dipungkiri Sebagai salah satu Aktor Indonesia terbaik ya Bukan cuma saat ini Tapi sepanjang masa gitu Dedikasinya di Siksa Kubur itu Kalau nanti kalian tonton Reza Rahadian Siksa Kubur itu Betul-betul Aku ngefans banget Dari dulu sama Reza Dan Kepingin banget Kerjasama sama Reza Dalam sebuah film panjang Tapi Kayak aku dulu Kerjasama dengan Ibu Christine Di permontan Tanah Jahanam gitu Gak mau Ngasih peran Ke idola gua Yang sembarangan gitu Sehingga ketika permontan Tanah Jahanam Ada satu peran yang luar biasa Menantang Baru itu aku kasih ke Ibu Christine Hakim Sama halnya dengan Siksa Kubur Ada satu karakter yang Siksa Kubur ini kan Sudah lama digodok ya Ceritanya Jadi Kalau boleh Kebelakang sedikit Tahun 2012 Aku tiba-tiba dihubungi oleh Justin Lin Sutradara dari Beberapa Fast and Furious Movies Bersama teman-temannya Ada Anderson Lee Dan beberapa nama lagi Mereka meminta gua Untuk membuat sebuah film pendek Tahun 2012 itu belum Belum rame lah Channel-channel Youtube gitu ya Dan channel Youtube milik Justin Lin dan Anderson Lee ini Mereka Dan juga Baron Davis Yang juga produser sekaligus Pemain basket NBA NBA Baron Davis Mereka meminta gua Untuk bikin film pendek 7 menit Tanpa dialog Untuk diputar di Channel mereka Gua bikin Dan ternyata Lumayan viral Di Youtube pada saat itu Di social media Akhirnya gua berpikir Gimana caranya Untuk membuat sebuah Film panjang Berdasarkan ini gitu Dan digodok Salah satu karakternya itu Very kompleks Seorang laki-laki Yang mengalami Kejadian sedemikian rupa Ketika dia kecil Dan harus dia bawa Sampai dia dewasa Dan mempengaruhi Semua yang dilakukan Ketika dia dewasa Lu bisa bilang PTSD dan All kinds of Baggage Yang dipegang oleh Seorang laki-laki Bagi seorang aktor Itu akan menjadi Sebuah peran yang Sangat luar biasa Sulit Dan itu Hanya bisa dibawakan Oleh Reza Rahadian Dan ketika Gua berpikir Reza Rahadian itu Udah betul-betul Udah gak ada pilihan lain lagi Dan Reza Rahadian Gua jelasin ya Sebagai seorang aktor Dia bekerja Tidak ketika Tidak hanya ketika Dia datang ke Kantor Untuk membaca skenario Dan tidak hanya ketika Dia syuting Ini Aktor satu ini luar biasa Karena dia meng-crafting Karakternya sedemikian rupa Bahkan ketika Dia tidak Bekerja Jadi ketika Dia masuk ke Karakter adil Di sisa kubur Itu dari mulai Cara jalannya Apakah langkahnya Langkahnya pendek Apakah panjang Cara Dia memandang Lawan bicara Apakah dengan pandangan Mata atau malah menunduk Dan Mannerism semua Badannya dari mulai Badannya secara general Sampai ke Jari Dan Semuanya itu Di-crafting sama dia Reza Rahadian Ketika Suatu hari Gua lagi mencari Lokasi ya Lagi scouting for location Tiba-tiba dia bilang gini Bang Jokoh Gua boleh ketemu gak Sebentar aja Kenapa Gua mau diskusi soal Mannerism dari karakter adil Di sisa kubur Dia datang Dia presentasi Bang kan lu Ceritain bahwa Karakter si adil Seperti ini Dan gua baca Di sekitar seperti ini Bener gak Kalau misalnya gua bikin adil Cara berjalannya Gerakan tubuhnya Adalah seperti ini Itu di-crafting sama dia Jadi Dengan Semua kualitas Yang seperti itu Kalau Reza Rahadian Atau aktor-aktor lain Yang memang juga punya Kebiasaan yang sama Kalau mereka Tidak muncul Di banyak film Indonesia Kita yang rugi Karena kehadiran mereka itu Seharusnya Dalam film Indonesia Itu harus disyukuri Karena mereka adalah Luar biasa banget gitu Craftmanshipnya Dan itu Kenapa ya Aktor-aktor yang seperti Reza itu Bukan jarang ya Maksudnya Kadang-kadang Suat ditemukan di Indonesia Apakah karena pendidikan Soal keaktorannya kita kurang Infrastrukturnya bagaimana Setuju Pendidikan itu Sangat kurang banget sih Di perfilman Indonesia ya Maksudnya Lu misalnya Mau jadi aktor Ada sih beberapa Tempat pelatihan ya Yang terkenal misalnya Bengkel Akting Kuma gitu Tapi Masih kurang Maksudnya mereka punya kuota ya Gak semua bisa tertampung gitu Mudah-mudahan nextnya Akan lebih banyak kuotanya Tapi Lebih banyak dibutuhkan Tempat untuk melatih SDM Dalam hal semua Sumber daya manusia Kita Setiap kali shooting itu Rebutan mal SDMnya Dari mulai Departemen kamera Lu pernah gak mau bikin film Atau Lu ikut sebuah produksi film Terus produser lu bilang Iya ini belum dapet nih Ini gitu Orang location manager Susah banget nyarinya Iya Location manager Di Indonesia itu Adalah satu profesi Yang memegang peranan Sangat penting Banget-banget-banget Karena Kita shooting kan Gak ada studio systemnya Jadi gak ada Kalau di LA Lu mau shooting Di Amerika Lu mau shooting Lu punya Imajinasi seperti apa Bisa dibangun Karena mereka punya lot Lot tuh tanah Yang bisa di craft Sedemikian rupa Sehingga jadi bangunan Apapun yang lu bangun Plus VFX Gitu Kalau di Indonesia Mau bikin film kan Di on location Di lokasi yang Makanya kalau Lu nonton film Film Hollywood Atau film dari manapun Nanti credit title selesai Di ending Lu bakal liat tuh Either shot on location Atau shot Di studio apa Gitu Jadi kalau tulisannya Shot on location Berarti nya lokasi bener Bukan di studio Studio itu bukan Bukan cuma di dalam Ruangan ya Di luar ruangan juga Namanya studio Gitu Gitu Itu aja susah Location manager Belum lagi yang lain-lain Gitu Iya Dan memang Jadwal aktor pun Itu pun aja sulit 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 Maksudnya Mau jadwal aktor Sutradara semuanya Betul D.O.P. Semuanya aja sulit ya Lu harus ngebook Kayak Satu setengah tahun Sebelum lu shooting Beneran ini beneran Lu mau shooting Lu kasih tau Duh tahun depan Ada apa Gitu Karena mereka bisa Udah dibook Dua tahun Dari mulai sekarang Susah Aduh Oh iya Makanya Kalau ini Siksa kubur ini Ngebook Reza Sebenernya dari jauh-jauh hari Dari jauh-jauh hari Aku udah Pre-book Reza Mungkin Dua tahun lagi Kita bikin film ini Buset Dari dua tahun Buset tuh masih shooting Permutana Janem Masih shooting Pengabdi Zetan Pengabdi Zetan kali ya Oh gitu Bang Joko Tapi Adil itu Memang paling pas Diperankan sama Reza Radil Maksudnya sama aktor Misalkan ada saya aktor baru Enggak ya Kalau kita memilih Memilih pemain itu Sutradara biasanya punya insting gitu Bukan berarti Aktor lain Gak bisa Tapi gak cocok Nah kalau Reza Bukan cuma cocok Tapi semuanya dia penuhi Secara skill Talenta Dan Reza tuh orangnya humble banget kan Ya Karena dia humble banget Jadi dia itu bisa masuk ke Perspektif Cara pandang orang lain Sehingga dia masuk ke karakter itu Sangat convincing Karena dia percaya bahwa Orang lain tuh punya Cara pandang berbeda dari dia Gitu Kalau orang yang narsistik kan susah ya Gak bisa Gak bisa masuk ke karakter Karena memang dia gak bisa Memandang hidup dari Kacamata orang lain gitu Nah Reza itu Dia orangnya sangat Sangat Rendah hati Sangat rendah hati Oke oke Dan Si Adil ini Kan biasanya Kalau pemeran Ini jatuhnya thriller Horror 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 Soalnya ada yang nanya gini Ke Bang Joko Ini sudut pandang Sudut pandang Agama apa Agama Islam Agama Islam Bang Joko jawab itu Nah jadi Tokoh Karena ada yang bilang Gue anti Islam Sebelum Masa ada yang begitu Bang Gara-gara dalam film Pengabdi Setan yang pertama dan kedua Ustadznya Meninggal kan Ustadznya meninggal Oke oke Dengan membuat karakter Ustadz meninggal Dibilang anti Islam Which is salah ya Maksudnya Dari mana dasarnya gitu Lu pernah cerita tuh ke gue Ustadznya meninggal Supaya bayangin Orang yang kita anggap Super power aja Akhirnya meninggal juga Jadi sebatas seremnya nih Hantunya gitu kan Ustadz yang Sobatnya lima Waktu sehari Dan tidak tinggal Dan mungkin Dengan sholat sunnah Semuanya mereka jalanin Itu aja bisa kalah Oleh setan Apalagi kita yang gak sholat gitu Nah itu kan Kan pesannya itu ya Seharusnya kan itu yang ditangkap gitu Malah kok bisa mati Ustadz gitu loh Enggak dong Maksudnya kita harus jadi Itu kan sebenarnya termasuk Syiar ya Iya Da'wah gitu Iya Bahwa Ustadz yang udah melakukan Semua yang disuruh agama Bisa mati gitu Bisa kalah Apalagi lu yang gak sholat gitu Iya Gue nangkep kalo itu Bang Joko Karena kalo film-film jadul Misalkan film Susana Atau film-film jadul Jaman dulu ya Kalo misalkan Ustadznya aja Udah gak bisa ngalahin Susana nih Itu tuh kita udah kayak No hope Udah Wah Gila Ustadz aja gak mempen Musikir gimana Susana tetep ketawa Iya kan itu kan Serem banget Bang Joko Sin-sin kayak gitu Nah iya itu deh Makanya Oh gitu Nah tapi horror-religi nih Berarti ya Horror-religi Ya karena banyak alaman Agamanya disitu Nah si Adil ini sendiri itu Ada biasa orang ngomong kayak gini Oh kalo di film horror mah Horrornya mah udah bagus Kita gak butuh aktor yang bagus Suka ada yang bilang gitu kan Ini mah kalo kisah horror mah aktornya siapa aja Walaupun ada beberapa film yang menurut gue fail Nanti kita bahas juga Cuma Ini semua karakter yang ada disitu Meaningful, impactful ya Sama cerita Mungkin bisa dibilang Sisa kubur adalah film gue Yang paling story driven Dan karakter driven gitu Oke Kalo misalnya Dimandingkan sama film-film gue terdahulu Ada banyak sekali spectacle horror gitu ya Ada jump scare Ada Hal-hal yang tidak Mungkin berkaitan erat dengan Story dan karakter development gitu Oke Lebih memberikan sensasi Horror kayak Masuk rumah hantu Wah anak hantu gitu Ya Kalo siksa kubur ini Betul-betul mengikuti karakter Perjalanan karakternya Sampai Dari mulai awal sampai akhir Oke Dan interaksinya dengan karakter lain Yang juga Bermakna gitu Karena Gue udah 19 tahun mal Bikin film gitu Kerja di film udah 19 tahun Jadi Pengen bikin sesuatu yang lebih punya makna lah Gitu Oke Bukan cuman bermakna Dari segi Tenis ya Secara tenis directing Cinematography Art direction dan sebagainya Tapi Bisa Membekas lebih lama Di dalam Diri penonton gitu Dan Cara membuat film yang membekas lebih lama Di diri penonton Sama halnya dengan film-film yang Gue tonton Itu pasti Karakternya yang kuat Karakternya yang kuat Dan ceritanya yang kuat Dan Bisa relate Ke orang lain gitu Itu sih Oke Nah Kita kembali soal tadi Ada perbandingan gue ya Ini opini gue ya Netizen ya Jadi bukan opini ya Bang Joko Karena gue Anggap aja gue As penonton Seperti kalian gitu Dan gue Sekali lagi Respect sama PH nya Gue juga respect sama Sutradaranya Karena Mas Anggi Umbara ini Orang yang Bikin komik ad Mempopularkan gue Terima kasih Mas Anggi Umbara Anak-anak stand up semua Jadi Mas Anggi tuh Untuk Yang terlibat di komik 8 Sangat-sangat Krusial lah Perannya untuk Karir kita sekarang gitu Kan dia waktu itu Ya ini selalu dibandingkan Siksa neraka dan Siksa kubur ya Dan Siksa neraka Tayang duluan Kalau kembali soal Ngomongin soal aktor Siksa neraka tuh Gue suka sama Bagian penyiksaannya Tapi tidak suka sama aktornya Karena kebetulan aktornya Bukan tidak suka Ini kan Kembali lagi di perspektif gue Sebagai penonton Gue ngerasa bahwa Ini aktor memang Muka-muka baru Sehingga tidak mendeliver Apa yang Apa yang disampaikan Inti ceritanya gitu loh Bang Joko Jadi gue gak nyampe Dari situ gue pulang Ternyata untuk film Siksa neraka Sekelas Siksa neraka aja Seorang aktor ini penting banget Itu yang pertama Jadi kita kembali lagi Soal aktor tadi Yang kedua adalah Di Siksa kubur Di teasernya itu Ada yang Nanti Kenapa orang takut Gini segala Karena gak percaya Nah kita bikin lo percaya Di lebaran ini gitu Terus ada bagian lorong-lorong itu Terus kayak Dia manggil nama siapa Ini Terus kayak lagi Adil Terus kayak lagi dimandiin lah Apa gitu-gitu ya Nah Di Siksa neraka ini Yang menurut gue Fail secara delivery Itu adalah Untungnya lo ada koruptor Lo sebut koruptor Karena itu kan krusial kan Banyak dosa-dosa Yang sebenarnya Kita harus tampilkan Gimana kekejamannya Siksa neraka Atau Siksa kubur Dengan dosa-dosa yang dilakukan Seberat koruptor Yang tadi lo bahas di teaser lo Cuma kan kalau disini kan ya Nonton bokep Main judi Kayak gitu-gitu Dan mungkin pendekatannya Ke anak kecil Supaya orang tua bisa nonton Anak kecil bisa nonton Jadi orang tuanya Tuh kamu jangan begitu Nanti kamu dapat Siksa neraka Nah Lo menggambarkan Kalau Menggambarkan Siksa kubur nanti Ini di film Di hall film Itu kayak gimana Bang Joko Supaya gak fail Ke kita Apakah dijadikan Kayak dunia Siksa kubur lo sendiri Versi lo Atau Based on agama Lo tadi yang lo bilang religi Berarti kan ada ustadnya nih Karena kita pendekatannya agama ya Oke Cara kita membangun Cerita di Siksa kubur Juga mengikuti Ajaran agama Oke oke Artinya Kita menggambarkan Alam Barzah Tanpa spoil Lebih banyak Tentang itu ya Kita Menggambarkan Alam Barzah Sesuai dengan Apa yang digambarkan Oleh hadis Dan kita ambil Dari banyak sekali Cerama-cerama Agama gitu Oke oke Jadi Alam Barzah itu kan adalah Alam transisi ya Jadi Setelah kita meninggal Kita Menunggu di Alam kubur Sebelum nantinya Dibangkitkan Untuk dihisap Baru diputuskan Lo masuk ke neraka Atau masuk ke surga Semua itu runutannya Kita gambarkan secara runut Kalau di Sisa kubur Jadi mengikuti Kaedah-kaedah agama Satu itu Seberapa banyak Porsinya Gue berpikir Gue berpikir Dan percaya Bahwa Yang penting itu Adalah pelajarannya Dan pelajaran itu Bisa diambil Dari perjalanan Karakternya Sampai dia Menghadapi Sisa kubur Sisa kubur itu apa Gitu Jadi tentunya Kita akan mengikuti Karakternya Secara intensif Baru nanti akan Kita lihat Endingnya seperti apa Gitu Cuman kita Mau kembali ke Yang Pemahaman yang sangat Ini ya Coba Lu pernah gak sih Di sisa kubur Teasernya itu Ada seorang anak kecil Yang bertanya Kenapa orang Berbohong Kenapa orang Mencuri Kenapa orang korupsi Kenapa orang tetap Berbuat dosa Padahal menurut agama Semua perbuatan Akan ada balasannya Setelah kita meninggal Kan Kalau misalnya Semua orang beragama Di Indonesia Semua orang kan beragama Katanya gak boleh ateis Boleh gak boleh Boleh gak ateis Ya mungkin sekarang Udah boleh Ada demokrasi Tapi katanya kan Gak boleh ya Negara Negara yang berdasarkan Pancasila Yang pertama Ketua Kalau kita Kita percaya sama agama Dan mengandung agama Kenapa masih orang Melakukan dosa Jawabannya satu Karena sebenarnya Orang gak percaya Orang menggunakan agama Sebagai Tameng aja Atau sebagai identitas Tapi tidak Sepenuhnya percaya Nah di sisa kubur Di film sisa kubur ini Kita ingin menunjukkan Mengingat kembali Tentang Pertanyaan yang simple ini Kenapa orang Tak berbohong dosa Walaupun Menurut agama Nanti akan dibalas Jadi Level dari cerita Siksa kubur ini Lebih ke psyche Dan Lebih ke Sehari-hari Jadi Pendekatan kita Sangat organik banget Ceritanya sangat organik Lu bisa Bisa mendapati Semua karakter-karakter Dalam film sisa kubur Di dunia nyata Dan cara mereka Berinteraksi juga Sangat natural banget Makanya gue butuh Aktor-aktor yang Hebat Karena mereka akan Memberikan penampilan Performance yang natural Mal Karena kalau misalnya Kita gak mempercaya Mereka ketika hidup Bagaimana kita bisa Mempercaya dunia Setelah mati Ya kan Ya gak sih Kan kita harus percaya Bahwa mereka hidup Bagaimana kelakuan mereka Dan acting mereka Kan harus natural Ya 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 Dan lu Di sisa kubur Lu bisa melihat Bagaimana Aktor-aktor ini ya Dari mulai yang Paling senior Seperti Christine Hakim Selamat Raharjo Arswendi Beningsuara Dan mereka semua Yang pernah Mendapatkan Penghargaan Piala Citra Dan segala macem Plus Bintang-bintang Pemain-pemain Seperti Reza Rahadian Fari Albar Happy Salma Terus yang baru Seperti Faradina Mufti Yang jadi Pemeran utama Di sisa kubur Termasuk Yang masih muda-muda Kayak Muzaki Ram Dan Widuri Putri Semua itu Menjalani Proses Workshop Dimana mereka Paham karakter mereka Dari mulai mereka lahir Sampai mereka masuk ke cerita Jadi gue berikan tuh Gue ada ininya nih Ada contohnya Yang mereka lagi sedih-sedih Ngeliat itu tuh Pendalaman karakter tuh ya Tuh Ini gue tunjukin ya Boleh-boleh Misalnya Ini Gue gak Kalau misalnya Bikin Kalau misalnya gue bikin Film Itu gue membuat Karakter mereka itu Workshopnya itu Itu betul-betul detail Nih misalnya Gue kasih tau tuh Dia lahirnya Dimana Bahkan Tanggal lahir Tempat lahirnya dimana Pendidikannya seperti apa SD, SMP SMA Kuliah Peristiwa penting Yang mereka alami apa Dan ini Sejarah karakter mereka Dan itu semua Aku berikan ke semua Pemain Bukan cuman karakter-karakter Yang besar Bahkan yang gak ada Dialognya juga aku kasih Sehingga ketika mereka Masuk ke film Mereka jadi karakter Yang mereka Pegang Bukan aktor Yang berusaha Untuk acting Makanya mereka Sangat natural banget Dan Ini mereka semua Orang-orang yang udah Senior lah Di perfilman Indonesia Tapi tetap mereka Mau menjalani itu semua Artinya Extra work Untuk menciptakan Sebuah Dunia yang believable Jadi believability Ini yang Akan kita tampilkan Kepada penonton Di sisa kubur Very organic Very believable Dan Bikin orang percaya Bukan cuman percaya Akan Pesan yang ingin disampaikan Tapi juga percaya Bahwa orang-orang ini Exist Dalam dunia ini Berarti berapa Point of you bang Di satu film bang Kita mengikuti Satu peran utama Berarti adil doang nih Farina Mufti adalah Peran utama Bersama dengan adil Bersama dengan Rezara Hadian berdua Mereka Mereka punya satu misi yang sama Jadi kita mengikuti mereka berdua Oke dan Kan kalau misalkan Kembali lagi Kalau Perbandingan adalah Siksa neraka Ini kan ada Empat karakter utama Sehingga nanti ada Empat penyiksaan Yang berbeda-beda Sesuai dengan dosa mereka Masing-masing kan Kan gitu kan lah Kalau kurang lebih Dan kalau lu pribadi Kalau di siksa kubur Berarti dua karakter ini Yang nantinya akan disiksa ini Dua ini doang Atau gimana Maksudnya Karena kan itu kan Ya juga sih Bener juga sih Gak disoalnya kan Pasti orang menantikan Siksa kuburnya Betul Ketimbang backstory Belakangnya kan Enggak sih Mal Enggak ya Enggak dong Maksudnya Orang ngikutin cerita Story-nya dulu di awal Lu pernah gak nonton film Terus ada Adegan yang violent gitu Penyiksaan Karena kebanyakan Lu juga oke Kita udah melihat sebelumnya Pernah gak sih nonton film seperti itu Penyiksaan doang gitu Film torture porn Kalau so enggak So malah cerita kan Terutama so yang pertama Dan so ex gitu Kan cerita Oke Penyiksaannya sendiri kan Yang gak Gak terus-terusan Terus menerus kan Baal kan ya Kita aja kalau misalnya disakiti Jadi baal Misalnya kita sakit hati Mungkin yang pertama kali Kita sakit hati Kita nangis Sakit hati beberapa kali Yang udah baal Oh jadi biar Itu klimaks aja Siksa kubur ya Iya tapi Intinya adalah bagaimana kita membuat Orang mengikuti cerita dan karakternya gitu Enggak Cuman Kalau Poinnya adalah Kalau cuman mau melihat penyiksaan Kita nonton Atau yang sadis-sadis nonton Nonton di internet aja Banyak gitu Iya bener Bagaimana menciptakan cerita yang kita bisa Rasakan juga Itu yang susah Iya iya Makanya Adil Tokoh Adil disini Sama si Yang Faradina Mufti ini Sita Adil dan Sita Adil dan Sita ini Sebenernya mereka ini adalah Penjahat lah ya Maksudnya Apa ya bahasanya Dia pintar banget Gue susah Lancing-lancing Iya maksudnya gue penasaran Ini mereka ini penjahat Tapi kalau ada scene yang di teaser Yang ada Apa namanya Kayak santri-santri banyak itu Berarti setnya Pondok pesantren Set Besarnya ada dua Satu Pondok pesantren Dan satu lagi Panti Jompo Nah ini baru Bertama kali gue kasih tau disini Oke ada Panti Jompo Pesantren Ada Pondok pesantren Dan ada Panti Jompo Ada dua set besar Oke oke Fari Albar di Panti Jompo Apa di pesantren Fari Albar di pabrik roti Di toko roti Tuh kan Biar lagi kan Kalau Bang Joko yang bikin film Ini ada dua set besar Belum tentu ada disitu Dia Fari Albar ini Dan kita bikin semuanya setnya Jadi Pertama Pondok pesantrennya kita bangun From scratch juga Oke Terus Panti Jompo nya juga Kita bikin set juga Jadi Gak real Panti Jompo Dan Pondok pesantren Tapi kita bikin sedemikian rupa Sehingga Itu believable Bahwa itu adalah tempat yang Sesuai dengan cerita Oke oke Bahkan Ada satu lokasi Toko roti yang gede banget Mal Oke Itu kita bikin Mal Kita bikin rotinya 3000 roti Kita bikin real 3000 roti Yang bisa dimakan Untuk membuat Untuk membuat set Toko roti Oke Lo kebayang gak Bikin 3000 roti Alat-alatnya juga Pasti beli ya Semuanya real Ada yang kita sewa Ada yang kita beli Tapi kayak display itu Kita bikin Itu real Kita bikin di atas mal Di atas sebuah mal yang Jakarta? Jakarta Tangerang Di atas sebuah mal yang Sudah tutup Itu di atasnya Di puncaknya Di rooftopnya Kita bikin kota Kebayang gak lo? Anjir Jadi rooftop dari sebuah mal Kita bikin kota Anjir Budget berapa ini? Gak banyak Gak banyak Karena Gak banyak Ya lumayan tinggi lah Gimana? Oh gitu Lumayan tinggi lah Tapi Akan terlihat banget Di filmnya Jadi ada Satu mal tanggerang Kosong Atapnya Set semua Set Atasnya kita set Menjadi kota Si pabrik roti ini Di sebuah kota kecil Itulah kita bikin Padahal di tanggerang? Padahal itu tanggerang Dan itu Not even di tanah Tapi di atas rooftop Lantai Sepuluh Kalau gak salah Atau sembilan gitu Itu samping kanan-kanan kiri CGI apa Lu kasih liat semua? Kita bangun Kita bangun Gak ada yang Biasa kan kalau kita bangun Tetep harus ada Kayak layar hijau-layar hijau Ini mostly kita bangun Mostly kita bangun Oh berarti gak ada ini ya Ada CGI Tapi untuk touch up lah Untuk tambah-tambah Tapi itu kita bangun Semuanya Waduh Gokil Susah Susah banget Ternyata scene-nya cuma lima Waduh Tapi Tapi gue Gini ya Gue udah bikin film Ini film ke-10 gue mal Tapi kita semua Satu tim ya Pemain dan Pembuatnya Menganggap Sisa kubur ini Film kita yang paling personal banget gitu Karena? Ceritanya Cerita kita Cerita Tentang kegelisahan kita semua Gue gak tau lo ya Umur lo berapa Tapi di umur gue sekarang Yang udah lumayan tua Itu kegelisahan tentang Nanti kalau mati Kita gimana Seberapa kuat kita Harus lebih berpegangan lagi Kepada agama Dan siapa yang bisa menjamin Kalaupun kita sudah memegang Pada ajaran agama Kita akan terhindar Dari sisa kubur Itu ini banget sih Menghantui banget Menghantui Lumayan lah Bang Joko Kalau gue Jadi pemain disitu Beri sholat terus Gue Bang Kayak Aduh Bang Lagi Juhur azan Saya sholat dulu deh Waduh Jadi gigi itu Oh tapi Nanti penggambaran Si alam barzahnya pun Pendekatan agama berarti Nanti yang digambarkan disitu ya Sesuai dengan apa yang ada Full CGI Atau lo ngeset juga Daniel ngeset juga Bang Joko Kan tadi Kan tadi udah gue bilang Kalau mau bikin believable Kan gak bisa full CGI Harus ngeset Harus ngeset Waduh ngeset Alam barzah Cuma ini Bang Tadi ada yang Ada yang keskip gue satu Tadi kita kan Gue baru inget Pas gue bilangin Fary Albar tadi Nah lo tuh kan Kalau ngedirect film Selalu punya Safe zone Celebrities Safe zone Aktor dan aktris Antara Basro Atau siapa Gitu-gitu Kemarin sebelum Lo tuh ada Ernest Dateng kesini Ernest tuh kan Mau shooting film Cinta tuh Tidak seindah Seperti drama Korea Dan disitu Dia pertama kali Melepaskan semua aktor Yang sering kerjasama Sama dia Ada enam lagi Terus gue langsung bilang gini Wah gak ada Siladaran itu Gak ada Dionuyoko Gak ada Asri Wellas Gitu kan Nah lo kan selalu Kayak Fary Albar tuh Selalu ada Gitu-gitu Kenapa Kenapa lo Atau gak itu emang Semua sutradaranya begitu Kayak Tarantino Selalu ada Siapa Atau gak Leonardo DiCaprio Atau gimana sih Bang Kalau gue Biasanya ketika nulis skrip itu Sudah membayangkan Karakternya diperankan oleh siapa Atau gue meminjam Manorism Atau karakteristik Dari beberapa aktor Untuk masuk di Skenario Tapi setelah skripnya selesai Itu akan di challenge Kita akan mengcasting Orang-orang lain Selain orang yang gue gambarkan Ketika gue menulis skenario itu Dan biasanya Setelah Pernah untuk beberapa kasus Ternyata yang lebih cocok adalah Orang yang baru Tapi Dalam banyak kasus Ternyata yang paling cocok adalah Memang orang yang Dibayangkan dari awal Misalnya Tapi Policy gue Dan di Commentsy Pictures Pihak gue Bahwa kita 50% itu Harus orang baru Bahkan Kalau bisa Bukan orang yang pernah main film Ini kita mulai Dari Kita bikin film Sejak zaman dulu Yang paling mungkin Bisa diingat Ke belakang Kayak Perempuan Tanah Jahanam Kita syuting di Jawa Timur Itu 50% Yang main adalah non-aktor Oke Salah satunya Namanya Afrian Arisandi Dia berperan di Perempuan Tanah Jahanam Sebagai Penduduk yang menculik Marisa Anita Dan itu dia adalah guru agama Dia guru-guru agama Sekolah SMP SMA Di wilayah itu Di wilayah itu Jawa Timur Saking bagusnya Dia kita ajak lagi Untuk main di film Sisa Kubur Untuk peran yang sangat signifikan Oke Oke Dan banyak Di Sisa Kubur Orang-orang yang Tadinya memang bukan Bukan ini Bukan Bintang film Bahkan di Pesantren aja Jadi kita mengajak sekitar 20 anak yang belum pernah main film Sama sekali Anak-anak setempat gitu Remaja-remaja putri Scene pesantren itu Scene pesantren itu Yang lu lihat di teaser tuh Iya yang lain Itu semuanya non-aktor Kecuali Widuri Putri Semuanya non-aktor Belum pernah acting Belum pernah syuting sebelumnya Nggak nyulitin lu tuh Bang Joko Nggak Mereka justru Menyenangkan sekali Karena belum ada Kadang-kadang gini Nggak semua kasus ya Kadang-kadang orang yang belum pernah Mengikuti syuting Itu mereka nggak punya template Mannerism Kadang-kadang kalau misalnya orang Udah sering ngikut syuting Sudah ada pose Sudah ada cara Berperilaku depan kamera Kalau mereka sangat-sangat Pure gitu Sangat jujur Jadi itu lebih Organik dan lebih believable Oh gitu Jadi Dan itu Biasanya banyak sutradara yang Nggak banyak juga sih Beberapa sutradara yang Nggak mau Gambling ya Karena nanti takutnya Tag-nya jadi panjang Atau nggak mungkin aktor yang lain Yang biasa syuting jadi bete Gitu Biasanya kalau Orang yang bilang kayak gitu Nggak mau gambling Berarti Sutradaranya nggak terlibat di Pre-production Kalau gue Dalam Masa casting Itu udah ikut Oke 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 Dan kebetulan Di sisa kubur Gue juga casting Direkturnya Bersama Astrada gue Oh gitu Rivina Yulietta Makanya tau Jadi tau Jadi walaupun mereka Belum pernah main film Tapi udah interview Udah gue Coba sedemikian rupa Dengan menggunakan kamera Yang simple Ternyata mereka sangat Natural di depan kamera Makanya gue ajak Lo kalau interview Aktor baru Atau aktris baru Pertanyaannya kayak gimana Yang bertanya Gue kasih Situasi dan gue kasih karakter Contoh Contohnya Gue nggak kenal lo Misalnya Dan lo Adalah orang yang belum pernah Sama sekali main film Oke Lo mungkin bekerja Sebagai seorang Petugas minimarket Kasir gitu ya Terus gue liat lo Kayaknya secara Manerism dan secara fisik Sesuai dengan karakter Yang digambarkan di skenario Oke Gue ajak Untuk casting Ketika sampai di kantor gue Gue akan jelasin Gue ingin membuat Apa Film apa Garis besarnya saja Supaya ada bayangan Dalam dirinya Oke Lalu gue akan memberikan Lu Karakter Misalnya Mas Kemal Mas Kemal Akan Berperan Sebagai seorang Guru Yang Hari pertama Masuk Sekolah Untuk mengajar Mas Kemal Mas Kemal Baru saja lulus Dari pendidikan guru Dan sekarang Mas Kemal Hari pertama Masuk ke sekolah Dan saya adalah Kepala sekolahnya Dan gue akan Menceritakan karakternya Seperti apa Sekolahnya dimana Keluarganya seperti apa Karena mungkin kan Dia gak pernah Membayangkan Kalau jadi guru seperti apa Karena pekerjaannya berbeda Tapi gue kasih Terbelakang gitu Sekolahnya guru Berapa tahun Yang dipelajari Apa segala macam Terus akan gue tanya Lu sebagai karakter guru Yang baru masuk Di hari pertama Gue tanya Dan gue sebagai Pala sekolah Kenapa Mas Kemal Mau mengajar Di sekolah ini Nah Dari dasar Yang gue berikan Informasi itu Dia akan Memproses di kepalanya Kalau dia cerdas Dia akan mampu Menjawab sesuai dengan Karakternya Nah itu Tesnya Jadi lu langsung Kasih pertanyaan ya Betul Kenapa Iya juga ya Betul Mungkin Gue bilang Di latar belakangnya Adalah bahwa Kamu lahir dari Keluarga Yang bapak ibunya Adalah seorang Adalah pengajar Dan dari kecil Diberikan Pemahaman bahwa Menjadi seorang Pengajar adalah Pekerjaan yang mulia Dan dia akan menjawab Karena bapak ibu saya Guru juga Dan saya senang Melihat mereka Bekerja sebagai guru Karena memberikan pelajaran Kepada orang-orang Yang tidak berilmu Misalnya Habis itu pertanyaan selanjutnya Berkembang Dari jawaban dia Yes Anjut kayak house podcast ya Gitu Betul Tapi Perbedaannya Yang diundang ke podcastnya Tidak Tidak menceritakan Hal yang sebenarnya Tapi diberikan bekal Diberikan bekal Gue bisa jadi Casting director lu Bang Bisa Gue Gue tinggal ngasih Memahaman Gue tinggal Gue report ke lu Bang Joko Yang ini Oke nih jawabannya Bang Joko Oh gitu Bang Oh iya itu Gue gak pernah ketemu Orang yang Selama Dunia percastingan Meng-casting gue Atau temen gue Begitu Kayaknya Pasti disuruh Ini skrip Baca Emosinya ini Gini-gini Gitu dong kan Jadi ada dua Metode Yang pertama Seperti yang gue bilang Tadi itu Oke Yang kedua Gue memberikan skrip Tapi gak cuman Diberikan skrip Terus Tidak dikasih Latar belakangnya Gue ada Yang namanya Sheet Untuk casting Jadi casting sheet Karakternya siapa Latar belakangnya apa Itu juga diberikan Kepada mereka Jadi mereka bisa Membayangkan mereka siapa Jadi gak ujuk-ujuk Dikasih skrip Dan lu disuruh baca Kan bingung juga ya Ini siapa Apa ceritanya Gak tau gitu Tapi kalau ada Karakter developmentnya Kurang lebih ada Satu halaman Mereka bisa baca Diberikan Ketika mereka dipanggil Jadi kayak tiga hari sebelumnya Disuruh baca Oh gitu Gak di venue langsung Kasian Jangan Gak sempet belajar Gak fair Karena kadang-kadang Orang yang Sementara berbakat Karena mereka gak paham Apa yang dibutuhkan Dari satu karakter Mereka gak dapet perannya Berarti yang di pondok pesantren itu Itu yang disana Lu kasih gitu juga Apa gak Kalau yang Kecil-kecil itu Gue kumpulkan Dan gue Membriefnya secara kolektif Oke Secara kolektif Jadi gak salah satu Ya 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 Dan misalkan tadi Let's say Lu udah Meng-casting gue Ternyata Yang dibayangan lu Gue adalah tadi Fari Albar yang lu ketikan Misalkan Coba mal tes gitu Oke udah Ternyata Lu gak cocok Gue gak cocok Lu panggil siapa lagi Gak cocok Gak cocok Kembali lagi ke Fari Albar gitu Betul Oh makanya pemain lu Di film-film Nah Fari Albar lagi Tara Basro lagi Gitu-gitu ya Gak pernah ketemu Pengganti Fari Albar Tara Basro lagi Cukup Maksudnya gak ada Segitu banyak ya Aktor-aktris gitu Ada sih mungkin Ada ya Tapi spesifik untuk aktor Untuk usia yang segitu ya 40 40 atau Akhir 30-an Di Indonesia jarang banget Oke 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 Kalau yang sumuran Lu Awal 30-an ya Lu ya Awal 30-an Atau akhir 20-an Atau awal 20-an Atau lebih muda lu Banyak Oke Tapi yang umur 40 itu Jarang Iya bener 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 Jarang banget Gak tau kenapa Ya emang kayaknya udah Karirnya redup aja sih Kayaknya udah umur segitu Pastikan rata-rata ya Atau memang Kita kan mulai Film lagi Indonesia Awal tahun 2000-an Sebelum itu kan Kita vakum Satu dekade Ya Malah mungkin Jadi itu mungkin ya Yang membuat kita Jadi kayak ada Kehilangan Kehilangan satu generasi gitu Iya Dalam dunia keaktoran Oh iya bener sih Rata-rata Karena kehilangan Satu dekade itu Jadinya udah Satu generasi Betul Kebayang yang seharusnya Pada waktu itu Mereka di umur 15 tahunan gitu ya kan Ditambah 20 5 kan 40 Jadi memang gak ada Karena memang Satu generasi hilang gitu Mungkin Dan lu lebih cocok Kebanyakan bekerja Sama yang 30-an ke atas Karena film-film gue kan Biasanya mature Oke Film-film mature Ceritanya mature ya Jadi film remaja Gue masih Mungkin next ada Film yang Pemainnya semuanya remaja Tapi selama ini Belum ada sih Ya soalnya kan Gue kayak mencuri Radan Saleh Kan semua remaja Si Bahkan kayak 13 bom di Jakarta Kayak Ciko Kurniawan Remaja dah hitung aja kan Looknya Ya looknya sih Ya bener Tapi Ya gue tadinya Underestimate Mencuri Radan Saleh Kayaknya gak bisa Masa anak muda Begini semua sih Gue suka banget film itu Akhirnya kan bagus banget kan Maksudnya tersampaikan nih Mas Angga Sasongkow gimana Mendeliver film ini Sampai dengan karakter Yang muda-muda ini Yes Nah makanya mungkin nanti Lu akan Suatu hari akan kayak gitu Coba remaja-remaja ini Pake Ya Nah siapa yang Ini kan Kalau kemarin gue nanya Ke Ernest Siapa sih yang lu Paling pengen Ibaratnya dalam tanda kutip Di luar Converse zone lu ini Aktor-aktrisnya Dia jawab Gue pengen banget Ngedirect Putri Marino Dia bilang gitu Ngedirect apa Dia main di film gue Sama Lutesya Dia bilang kayak gitu Nah kalau lu Ada list-list yang Gue pengen banget Ngejar dia Ngejar dia Gitu gak Ada Ada banyak ya Salah satunya mungkin Hana Malasan Menurut gue Luar biasa Pikin kerja sama-sama Hana Baru tuh Bahasanya baru Lagi-lagi Meletek-meleteknya tuh ya Udah Udah lumayan Lama sih Cuman gue Baru kepikiran Baru dapet satu Peran yang mungkin Untuk Hana Pas banget gitu Tapi gak main di ini Gak disisa kubur gak ada ya Gak ada Gak ada Oke 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 Terus ada lagi gak Ada beberapa Beberapa Pemain-pemain muda ya Oke ya Yang Sebenarnya Itu justru Yang Yang mengasihkan Untuk membuka Membuka casting Sebanyak-banyaknya Untuk bertemu dengan Bahkan nama-nama yang Belum Belum pernah Ada di radar gitu Menurut gue Salah satu cara Untuk mencari SDM Kalau misalnya Filmmakernya berani Mengambil yang bahkan Namanya juga Belum dikenal gitu Itu si Mal Menurut gue Oke 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 Jadi rata-rata begitu ya Betul Dan apa Nanti itu di film 11-12 lu Itu langsung dalam Waktu dekat Di 11-12 Atau nanti Masih 15-16 Enggak Masih kayaknya Next tuh Gue film remaja kali ya Nextnya Ini 11 nanti Film 11 Kan kalau Quentin Tarantino Film 10 Pensiun Film 10 Ya bener Film 10 Pensiun Lu masih ada Film 11 Film remaja ya Pengennya sih Gue pensiun Film ke 10 sih Mal Sebenarnya Sebenarnya ya Tapi Masih ada beberapa Cerita yang ingin gue Ceritakan ke dunia Caa Lu kalau nyari cerita Gimana sih Bang Joko Kalau ketemu premis Apa lu keliling-keliling dulu Atau enggak Lu baca cerita Ini sih Ini di film Apa gimana sih Lu dapet ide premis gitu Cerita yang Ada di library gue Udah Mungkin ada 40-an Judul Lu ketik dulu gitu ya Jadi gue Bangun setiap jam 5 pagi Itu gue bangun Setelah melakukan Apa yang harus gue lakukan Biasanya gue nulis Mau itu setengah halaman Mau itu satu baris Satu kalimat Satu dialog Yang penting gue harus ketik Dan gue harus Apa namanya Harus bikin skenario gitu Dan skenario yang udah selesai Itu banyak gue Yang belum difilmkan Beberapa Kalau temen-temen gue Iseng Buka laptop gue Akan Ngelihat folder Unsold gitu Script Finish but unsold Mereka buka Ini lucu banget buat gue ya Dan itu Diambil Misalnya kayak orang kaya baru Diambil sama Odi Itu karena dia Buka-buka laptop Laptop gue Atau Stip dan pensil Si Ardi Octavian Yang ada Ernest juga Itu dia Buka laptop Dan literally Ini lucu banget Buat gue dong gitu Ambil aja bayar Gitu Oh gitu Ya jadi Untuk seorang penulis skenario Menulis itu menabung Ada beberapa skrip Yang gue tulis Ketika Gue masih muda Dan mungkin di awal Tahun 2000an Setelah gue punya nama Kan Orang mungkin mencari skrip Dari orang yang lebih punya nama Setelah gue punya nama Gue bisa jual Dengan harga yang lumayan Jadi nabungnya dengan cara ngetik Bukan pake uang Gitu Dibeli Oke beli Dapet duit gitu Tapi nanti duitnya Tergantung eksistensi APR juga Bang Joko Butuh waktu panjang Untuk akhirnya Tabungan itu berlaku Mahal Enggak Gue Mal Gue Gue Sangat-sangat percaya Konsistensi Oke Resilien Dalam melakukan apapun Itu Paling utama Konsistensi Kalo gagal jangan berhenti Lanjut Kan gue juga bikin film Kan gak selalu berhasil Gagal Bikin lagi gitu Belajar dari kegagalan Dan itu yang Sering membuat orang Berhenti Karena gagal Oh ya gagal ya Dibilang orang jelek Dibilang orang ini Dibilang orang fail Apa segala macem Dan berhenti Gitu sih Ya 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 Penting banget itu Ya Itu di Resilience Bener banget Langsung kontin Kegigihan Kegigihan Yes Kegigihan Ya ya Struggle Lo mau jadi apa sih Apa gue Ultimately you want to be what Untuk yang lo lakukan Sampai lo pensiun Sebenernya kalo Pertanyaan itu kan Gue dulu pernah jawab Dulu banget Gue tuh pengen Ya itu punya production house Udah habis itu Santai aja Sebagai produser Sebagai produser Udah itu Masa tua gue lah Maksudnya goal gue Sampe akhirnya gue udah Gak harus ngapa-ngapain Gue bisa di Bali Bisa di LA Diam aja Tiba-tiba Udah jadi ini pake mal Filmnya gitu-gitu Iya nanti kan Sekarang kan udah punya PH Amin ya Ntar gue kayaknya Muka laptop lo Terus lo akan Akan memproduce film Gitu kan Filmnya Insya Allah Film pertama Langsung berhasil Meldak Gitu kan Kayak agak lain Gitu kan Amin ya Allah Agak lain kali Misalnya apalah judulnya Gitu kan Mungkin berhasil Atau mungkin gak berhasil Atau kurang berhasil Dan kalau misalnya lo berhenti Ya udah sampai disitu aja Tapi kayaknya Enggak kayaknya bisa Lanjut-lanjut lagi Karena Kita Mencoba Gagal-gagal Gagal-gagal Pasti ada Satu kali itu Kita berhasil Iya selalu gitu Iya selalu gitu Gak mungkin gagal terus Kalau gagal terus Berarti Masih harus coba lagi Sampai berhasil Sampai meletek satu ya Iya Nah Skrip janji Johnny lo Tulis berapa lama Setelah itu difilmkan Tahun 90 Gue inget banget tuh Gue tulis tahun 97 Oke Ketika gue Keluar nonton film The Devil's Own Yang dibintangi oleh Brad Pitt sama Harrison Ford Filmnya berhenti Di tengah jalan Dan Sampai 20 menit Orang keluar Marah-marah Oh ini true story True story Akhirnya gue naik ke ruang proyektor Gue bilang Apa Kenapa ada masalah apa Dia bilang filmnya belum sampai Mas Ah filmnya belum sampai maksudnya Iya kan Filmnya kan diantar Dan Lo kenapa gak disimpen disini Gitu Oh enggak Film itu di-share Antar beberapa bioskop Gue langsung Itu gue tulis Pakai tulisan tangan dulu gue Pakai tangan Pakai pulpen Pakai kertas Gue tulis skripnya Baru diproduksi tahun 2004 Tayang 2005 Jadi ada Dari 97 Dari 97 98 99 2000 7 tahun 7 tahun Jadi 7 tahun dulu itu skrip ada Baru akhirnya bisa dikerjakan Betul Betul 7 tahun Bikinnya Dan itu Kalau Janji Johnny itu Kemarin karena lu baru ngepost Artworknya orang ya Atau Dibikinin orang gitu ya Yang artwork di instagram lu kan Janji Johnny Terus ada yang ngomong gini Janji Johnny gak mau di remake Dengan aktor yang sekarang Ada pertanyaan gitu Gak mau ya Gak still master piece aja Disitu aja Udah Nikolasa Putra Mariana Renata Udah stay disitu Kalau nge remake film gue sendiri Kayaknya enggak ya Masih banyak ide lah Nunggu Banyak Perusahaan tadi kan Udah berapa banyak Belum dikerjain Oke enggak Nah kalau Ini Apa bikin soundtrack Seperti yang Janji Johnny itu Maksudnya dibikinin Satu album gitu Mungkin gak Untuk film selanjutnya Kalau Janji Johnny Memang film Scoringnya itu Based on songs ya Jadi film scoring itu kan Ada yang scoring As in musik score Ada yang song based gitu Kalau Beberapa film Tarantino Misalnya Gampangnya gini Seperti Seperti Dox Pulp Fiction Itu kan song based Scoringnya Ada juga film Tarantino Yang scoring gitu Nah kebetulan Film Janji Johnny itu Cocoknya memang Songs gitu Sama halnya dengan Beberapa film gue Apalagi ya Kayaknya film gue Yang song based itu Cuman ya sih itu Janji Johnny Dan Adam Sekonservatif tuh Yes Iya makanya Jadinya pas ada yang komen Bang Joko Please bikin lagi Album sekeren Albumnya Janji Johnny Album film yang Menurut gue juga itu Paling keren tuh Bang Joko Nah maksudnya kan Abis itu lu Film-film selanjutnya Udah gak ada tuh Yang ada film Tapi ada kompilasi musiknya Mungkin di Spotify Atau apa Belum gue pikir Yang paling penting Yang paling menariknya Banyak orang bilang Bikin film kayak Janji Johnny lagi dong Bikin film kayak Ini lagi dong Sebenarnya agak sulit Kalau misalnya Kita meminta Seorang filmmaker Yang sebagian dari Profesi sebagai filmmaker Itu juga seorang seniman Jadi gak Gak yang cuman Commercial Job aja Tapi ada Kesenimanan disitu Untuk meminta Seorang filmmaker Untuk bikin film Seperti ini Agak susah Karena kita membuat film Itu harus sesuai Dengan perkembangan kita Perkembangan jiwa kita Perkembangan kematangan kita Kalau misalnya Janji Johnny Misalnya dianggap Sebagai film yang Oke Berkenan di hati penonton Ya karena pas aja Waktu itu Umur gue segitu Pemahaman gue tentang Hidup dan dunia Dan manusia seperti itu Pas Mungkin kalau gue bikin Sekarang Dengan Pemahaman gue Tentang dunia Mungkin sedikit Lebih cynical Tentang dunia Mungkin akan berbeda Dan mungkin hasilnya Juga akan Tidak akan Semenarik itu Bagi orang Tidak akan Berbeda lah Ya dan fontnya Jadi merah Janji Johnny Kok merah Fontnya ya Gak ada ceria-cerianya Kok jadi sangat Iya iya Tapi itu Lu bisa ini gak Lu bisa Ingat gak Apa namanya Karya lu Selama lu Selama lu bekerja Di industri Entertainment Bisa dibilang Industri Entertainment Yang Orang selalu bilang Kayaknya lu Dulu begini deh Mal Mending lu bikin Begini lagi Pernah gak Ada kayak gitu gak Pernah ada bang Dan itu sulit Karena gini Kadang mengulang Kesuksesan Suatu karya itu Dulu gue ngapain Sampai itu jadi Begitu ya Suka gitu kan Iya kan Kita juga Dulu kita lakuin aja Sesuai dengan Apa yang kita bisa Pada waktu itu Dan kalau ngulang Kita gak tau formulanya Tadi lu bilang Bahas itu kan Gak ada formula Film sukses Yang kita praktekin lagi Terus abis itu Sukses terus kan Itu harus dipahami Bahwa tidak ada Formula untuk Film sukses Iya Kalau ada Film Hollywood Laku semua Ada semua film Tidak ada yang gagal Pasti udah ada Yang jual buku Formula film sukses Iya tapi ternyata Gak ada Gak ada Makanya kalau disuruh Ulang bikin lagi Kayak janji Johnny dong bang Bingung pasti Bingung Apa ya Dulu ngapain aja Gue ya Lu gue step by stepnya Oh ngopi pagi Apa Kan gak Kita kan gak bisa Betul Itu kan kadang-kadang Kepikiran tiba-tiba Kepikiran aja gitu Iya betul banget Dan mungkin zaman dulu Pas lu bikin film itu Mungkin Ah ini kayaknya kurang banget Ini film Bers lihat yang sekarang ya Tapi menurut orang zaman dulu Eh menurut Kita yang dulu kayak Wah keren banget Pasti ada bang Begitu-gitunya bang Kok gue bisa dulu Bikin film begitu Tapi ternyata di era itu Orang segitu glory-glory Wah gila ini film Keren banget Padahal pas liat sekarang Apa keren Pasti lu ada kan bang Pikiran gitu bang Joko Iya Makanya lu Menyempurnakan di film-film yang lain Betul dan alhamdulillah Dari karir gue Membuat 10 film ini Gue selalu merasa bahwa Yang gue lakukan di film terakhir itu Yang pencapaiannya lebih baik gitu Karena gue belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah gue lakukan di film-film sebelumnya Belajar dari kesalahan dengan cara melihat film itu sendiri Atau mendengarkan pendapat dari masyarakat gitu Bukan artinya semua dimasukkan ke film gue selanjutnya Karena itu juga salah Tapi Masukkan gue proses Dan kalau misalnya gue buka diri sebesar-besarnya Untuk masukkan Dari manapun itu Dan kalau misalnya kira-kira bener Ya gue perbaiki di nextnya gitu Jadi sebagai seorang filmmaker Gue berusaha untuk tidak sombong dan mengatakan bahwa Lo gak tau apa-apa Gue merasa bahwa Yang tau itu ya penonton Karena Kita terlalu dekat sama film yang kita buat Karya yang kita buat Mungkin kita udah bias gitu Dan ketika mereka menonton dengan mata dan telinga yang segar Mereka bisa memberikan masukan yang Berguna buat karir lo nanti gitu Makanya bayangin siksa kubur akan sekeren apa teman-teman Karena ini adalah dari perempuan Tuhan 6 Dari pengabdi setan Ini pengaplikasiannya udah Amin Nah Sebelum baca komentar Apa pertanyaan netizen Berarti Kalau siksa kubur Yang kira-kira bakal bikin syok penonton apa Gak usah spoiler Gak usah yang spoilernya bang Tapi menurut Jadi gue penasaran Tonton penasaran di netizen Ada Apa bang Sebelum kita baca Ada 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 Gimana cara bilangnya Supaya gak spoiler ya Tapi ada Iya coba Ada beberapa set pieces Jadi set pieces itu adalah sebuah istilah Untuk mengatakan satu sekuens Oke Kalau Satu set piece yang lumayan banyak dibicarakan oleh orang Di film pengabdi setan 2 adalah Lift Lift jatuh Oke Itu set pieces tuh Jadi Oke Horror set piece Yang dibuat Dengan Seelaborasi mungkin Untuk Itu kayak satu Satu Penceritaan dari mulai awal ya Ada orang masuk lift Kemudian liftnya gak bisa ditekan-tekan Tiba-tiba berhenti Ada orang mencoba untuk buka Ketika mereka mencoba Dan jatuh itu Satu sekuensi itu adalah set piece Lift gitu Nah Di sisa kubur juga ada Oh ada Ada seshock itu Ada seshocking itu Tapi gak bisa dibocorin apa Gak bisa dibocorin Tapi ini lebih deket Karena Lebih deket karena Lebih deket dengan Masyarakat gitu Kalau lift kan mungkin Di rumah mereka gak ada lift Mereka gak berhubungan sama lift Setiap hari Tapi ini mungkin setiap hari Lebih Lebih haunting lagi tuh Pulang-pulang kayak Bangsat bisa jadi kejadian ke gue nih Anjing Oh gitu Nanti ditunggu tuh ya Teman-teman ya Gila Ini komen-komen Kevin face-nya Indonesia Gila Gimana tuh Indonesia ini aja deh Joko aja lah Bang Joko aja ya Bang Joko kapan bikin film horror Kayak Mother's Love lagi Kapan bikin film horror Seperti Mother's Love Mother's Love itu kan Film horror yang Character driven ya Sisa kubur Sisa kubur? Iya Oke Itu Sisi Mother's Love-nya Sangat kental banget Iya Wah nih ada yang penasaran nih Kayaknya gue juga penasaran nih Om kasih kami informasi Soal proyek bumi langit Gimana? Proyek bumi langit kan Selalu dalam Masa development ya Tira yang paling baru ya Kemarin juga orang tuh Kenapa gak ada lagi Tiba-tiba keluar tira Jadi ya Bikin film superhero itu Mahal banget teman-teman Tentunya kita butuh Masa yang panjang Untuk development Sehingga bisa Meyakinkan investor juga Untuk bisa invest di film-film kita Iya Berat ya memang Berat karena orang selalu Membandingkan dengan film Hollywood Apple to Apple Apple to Apple Apple to Apple Iya Padahal mungkin Budget film kita itu Untuk catering film Hollywood aja Gak cukup Iya Kok gak kayak gitu Susah bikinnya Tapi si Asimu bagus Iya bagus Dan itu Betul-betul Ngerjainnya Wah setengah mati Penontonnya aja sih Kasian Itu Gundala aja Gue bikin film Gundala itu Pingsan dua kali Pingsan dua kali Karena kecapean ya Karena kecapean Very exhausting banget Iya Bukan cuman secara Pikiran Tapi suara fisik juga Itu Dan itu betul Tolong-tolong Hilang gitu Betul Ini capek banget Dan apa Momentum film superhero Di Hollywood Juga lagi turun Lagi turun Jadi yang lagi gak Gak seksi lah Itu udah terjawab ya Soal Bumi Langit Nunggu pengabdi Setan 3 Emang mau ada Tunggu saja Ada Oh ada Tapi film permu aja dulu Oh ada Ada Masih panjang ceritanya Pengabdi Setan Pengabdi Setan tuh udah gue bikin Sedemikian rupa Sehingga Ceritanya akan berkembang In such interesting way Oh ada universe nya juga Ada universe nya gak Bisa dibilang Gue gak Gak usah pake universe-universe lah Kayaknya capek ya bikin universe Tapi kelanjutan ceritanya itu Panjang Oke Soalnya kan banyak itunya tuh Kayak cocok login yang di tiktok Gitu-gitu kan Yang lu bilang Ya mungkin aja Mungkin aja gitu-gitu Menyenangkan banget sih Cerita selanjutnya Pengabdi Setan tuh Menyenangkan banget Iya Cerita selanjutnya Itu deh Sosok ibu soalnya udah paling Ikonik sih Sulit itu udah Bang Joko digantikan Ke siapapun itu Terus abis itu Gak tertarik bikin film action Ari menanya nih Ada Ada Pengen Ada di pipeline Film action Oh ada Ada Maksudnya udah ada di Udah ada mau mengerjakan Sudah ada Sudah ada Sudah ada Dalam persiapan Ngeda Eric film action Yes Kita lihat ya Karena kemarin Ernest juga pas kesini Gue lagi pengen bikin film action Mal Oh kayak Gimana nih Kayak komiknya 13 belum di Jakarta Gitu Ya kayak 13 belum di Jakarta Oh serius dong Iya mal Gue lagi mempelajari itu Katanya untuk imajinari Gitu That's good That's good Oh oke 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 Berarti lu mau Ini yang kayak 13 belum di Jakarta Model-model begitu ya Gak berbeda Hayes apa Yang dibayangin Eh bukan yang dibayangin Yang ini akan dikerjain Hayes kah Atau Gak Gak hayes movie Tapi Spy Masih karakter driver juga Karakter driver Oke 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 Shootingnya di luar Shootingnya di luar Film apa series Film film Oh film Gokil PH sendiri nih PH sendiri ya Oh gak PH orang ya Oke 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 Berarti ditunggu ya teman-temannya Gila Semua sutradara bikin film action nih Gokil juga Bang tolong dong bikinin film Yang pemeran utamanya Bang Vino Tentang anak Ben Udah ada Yang mana ya Realite cita rock and roll bukan ya Iya Iya Udah ada Belum tentu Vino mau lagi Iya udah gak cocok kayaknya Udah pernah gue Dan udah gak cocok kayaknya Sekarang perannya harus bapak-bapak Bapak Ben Bapak Ben Wait gue punya Gue punya karakter Punya project in the pipeline Bapak-bapak Ben Bapak-bapak main Ben Iya Nah mungkin ada Bang Vino Tunggu aja ya Kayaknya yang cocok main lu Nanti gue jelasin kenapa Gila dapet film Gila dapet film Mantap Dapet film Oke nanti di jelasin ya Bang Joko ya Siap Bisa-bisa aja Oke Gak tertarik bikin film komedi Udah Bang Joko Komedi udah Film komedi gue banyak Ada yang Johnny Terus gue nulis Quick Express Iya udah banyak Rangkai baru Nah ini sebenernya pertanyaan yang Lu gak tau lu mau jawab atau gak sih Bang Joko ya Circle K part 2 kapan Netizen anjing ini Jaman sekarang udah gak bisa Iya udah dituntut Sekarang udah gak asik Jaman dulu asik Iya Kalau sekarang udah gak mungkin ya Gak mungkin Siksa kubur IMAX dong Bang Joko Nah ini masalahnya Untuk film Siksa kubur Kita itu kepingin Untuk membuat film ini Bisa dinikmati oleh semua orang Dari segala lapisan Jadi Kita gak masukin ke IMAX Karena kita gak mau Ada Perasaan bahwa Kalau nonton di IMAX tuh Lebih bisa dinikmati Ketimbang bioskop biasa Oke Khusus untuk film ini ya Karena ini film Kepingin kita Semua orang nonton gitu Bahkan bioskop-bioskop yang kecil Jadi ketika kita Mendesain soundnya itu Kita Membuat Supaya semua orang bisa menikmati Apa yang Dimaksudkan Oleh Oleh kita Sebagai pembuatnya Pengalaman Ketika masuk ke dunia Siksa kubur gitu Oke Jadi gak cuman Upscale bioskop aja Yang bisa menikmati Full experience-nya Tapi semua Gitu Oke makanya Di IMAX gak ada ya Jadi full bioskop aja Dengan kualitas yang sama Betul Oke 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 Oh ini nih Bang Joko Bikin film dengan karakter utama Komika dong Yang lagi berjuang nyari job Di Jakarta Tapi gagal mulu Sampai akhirnya dia pake Cara-cara ekstrim Seru tuh bang Dibikin Dengan ngasih sedikit referensi Dari The King of Comedy Martin Scorsese Aduh Jangan bawa film Martin Scorsese Iya King of Comedy Susah itu Masterpiece Iya gak bisa Gak berani langsung Aku bilang Iya makanya Film God Sulit-sulit Kalau bandingannya Scorsese Udah legend Udah gak bisa Kenapa hampir Di setiap film Bang Joko Ada karakter ibu hamil Janji Joni Pintu Terlarang Terlarang Kalah Modus Anumali PTJ Pengabdi Setan Piksak Kubur Ada ibu hamil gak Gak sengaja Tapi selalu ada Gak tau kenapa Mungkin aku harus Di hipnosis ya Untuk mencari tau kenapa Gitu Itu gak pernah Gak pernah Di Di sengaja Gak pernah Tapi Ada juga ya Ada juga ya Gitu Iya juga ya Maksudnya Gue juga baru otis Akhirnya Ada ibu hamil Terus Gak ada itu Alam bawah sadar ya Bang Joko Alam bawah sadar Oke Mungkin Ternyata gue hamil Kenapa jadi Ada yang bisa hamil Jantan bisa hamil Kuda laut Iya bener Seahorse Jadi gak ada Itu tanpa sadar Itu berarti ya Gitu Gitu Nah Tadi IMEX udah Nah ini berarti Terakhir nih Bang Joko mohon maaf Mohon izin Bukan bermaksud Untuk menyinggung siapa-siapa Ada tips-tips gak Untuk menjadi sutradara Dan menggarap film Untuk pertama kalinya Soalnya tidak ada ilmunya nih Gitu Dan gak ada ya Tadi kita udah bahas Soal ilmu dan infrastruktur ya Dan hanya bermodalkan Soalnya saya hanya modal Nonton film aja Bang Joko juga Modal nonton film Terima kasih Bang Nah itu buat closing tuh Kalau dibilang gak ada ilmunya Banyak ilmunya Dan banyak bisa dicari Bisa dicari di Youtube Bisa dicari di Sumber internet lain gitu ya Malah Kalau misalnya kita membuat film Sebagai sutradara Tanpa mau mempelajari Dasar-dasar penyutradaraan Itu akan buang waktu Buang uang Bukan cuman uang kita Dan waktu kita Tapi juga uang orang Dan Waktu orang lain gitu Jadi Dipelajari Basic Teknis Dari penyutradaraan itu Bisa dicari Dengan sangat gampang Tentunya Dimulai dengan cara Membelah Membedah skrip ya Membedah skrip Terus Membuat treatment Sutradara Dari skrip yang kita baca Berulang-ulang Kita mau bikin seperti apa Dunianya Apakah dunianya semuanya merah Apakah warna-warni Apakah pop Apakah klasik gitu ya Terdengar seperti apa Apakah shooting Membuat kita Merasa Suiting apa sih Nyaman Atau membuat orang tergedor Pikirannya Bagaimana kostumnya Bagaimana looknya Sound segala macem Itu Kita membuat treatment Sutradara Yang nanti akan kita Ceritakan Kita kasih tau Ke kru Kita mau bikin film Seperti apa Itulah visi Sutradara namanya Setelah itu Belajar bagaimana Cara kita Prepping Dalam pre-production Kita Mempersiapkan aktor Bagaimana kita bisa Mengebrief aktor Baca skrip Dengan aktor Terus bekerja Dengan sinematografer Untuk menciptakan Shot Yang bertugas Untuk membuat shot Memilih lensa Dan sebagainya Itu adalah sutradara Karena itu adalah Cara Bagaimana sutradara Bercerita Jadi Semua hal Dalam Pembuatan film Visinya itu Harus datang dari sutradara Dan itu harus dipelajari dulu Jadi gak yang kita jadi sutradara Tanpa bekal Ketika kita sampai Di lokasi Kita meminta orang lain Untuk mengerjakan tugas kita Itu gak fair Karena mereka dibayar Untuk mengerjakan tugas mereka Dan bukan tugas kita Sebagai sutradara Pelajar dulu ilmunya Basic tekniknya Setelah itu Baru jadi sutradara Gitu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya